Intro Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya kita akan membahas ya untuk pocoran soal UM Undip tahun 2024 ya bagi yang belum ujian ya silahkan disimak ya dek ya semoga bermanfaat diketahui rata-rata 6 bilangan asli berurutan adalah 14,5 bilangan di bawah ini yang tidak termasuk dalam bilangan tersebut adalah oke ya bilangan asli berurutan misalkan saya punya kayak gini dek 2, 3 itu namanya bilangan asli berurutan jadi antar bilangan itu selisihnya adalah 1 ya maka nanti bilangan yang pertama saya anggap itu adalah X X boleh, A boleh ya maka nanti bilangan kedua itu kan X plus 1 ya nanti ada X plus 2 lalu X plus 3, X plus 4 lalu ada X plus 5 kita coba ya ini udah berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke nah sekarang saya akan mencari rata-ratanya langsung aja ya dek saya jumlakan aja ini masing-masing bilangannya kita jumlakan saya pakai warna merah ya maka nanti bilangan ke 1 ditambah bilangan ke 2 bilangan ke 3, bilangan ke 4, dan bilangan 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kita bagi dengan jumlah datanya ada 6 kita bagi dengan 6 rata-ratanya itu adalah 14,5 sampai sini paham ya dek ya oke selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya jadi 6 X ditambah dengan 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6 ditambah 4, 10 ditambah 5 adalah 15 6 X ditambah 15 itu hasilnya adalah 14,5 kita kali dengan 6 6 nya ke tengah oke ya maka nanti 6 X sama dengan 14,5 dikalikan dengan 6 itu adalah 87 maka nanti 87 15 nya pinjel ruas dikurangi 15 maka nanti 6 X sama dengan 7 kurangi 5 adalah 2 8 kurangi 1 itu adalah 7 ya nilai X nya adalah 72 kita bagi dengan 6 1, 12 bagi 6 adalah 2 nilai X nya ketemu 12 ya jadi bilangan tersebut adalah 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi bilangan yang tidak termasuk itu adalah poin E sampai sini paham ya lanjut kita masuk ke soal nomor 2 ditanya adalah domain domain dari fungsi FX seperti ini nah jika kita punya ini namanya persamaan irasional ya jika saya punya FX sama dengan akar GX maka nanti domain FX itu adalah GX harus lebih besar sama dengan 0 sampai sini paham ya nah maka nanti domain FX disini ada ini ya 3X min 2 itu harus lebih besar sama dengan 0 ya maka nanti 3X lebih besar sama dengan 2 maka X nya lebih besar sama dengan 2 per 3 nah ditambah dengan domain yang satunya domain FX selanjutnya itu adalah X min 3 harus lebih besar sama dengan 0 untuk yang akar di belakangnya ya maka X lebih besar sama dengan 3 nah setelah itu kita iriskan ya maka nanti disini 2 per 3 disini adalah 3 X lebih besar sama dengan 2 per 3 maka nanti arahnya ke kanan X lebih besar sama dengan 3 itu juga arahnya ke kanan kita cari irisannya ya D irisannya adalah ini maka nanti domainnya itu adalah X lebih besar sama dengan 3 jawaban yang tepat itu adalah point E pasti bisa ya next kita masuk ke soal nomor 3 pasangan bilangan X,Y yang memenuhi persamaan ini pasti kalian bisa ya langkah pertama kita kalikan dulu ya D ini kali ke sana kalikan silang ini ke sana ya maka jadinya 2 X min 2 sama dengan Y plus 1 ya maka nanti ini 2X 2X Y nya pindah ke kiri ya dikurangi Y sama dengan ini 1 yang di kanan disini kan min 4 ya di min 4 pindah ke kanan jadinya plus 4 maka nanti persamaan pertama itu adalah 2X min Y sama dengan 5 sampai sini paham ya oke untuk persamaan yang kedua kita juga kalikan silang terlebih dahulu maka nanti 3 X min 5 sama dengan Y min 2 oke maka nanti 3X ini Y nya ke kiri ya D ya 3X min Y sama dengan min 2 ini min 15 pindah ke kanan maka jadi plus 15 nah maka nanti 3X dikurangi Y sama dengan 15 kurangi 2 yaitu 13 oke biar Y nya hilang kita boleh kurangi ya min Y dikurangi min Y itu jadi habis 2X kurangi 3X itu adalah min X 5 dikurangi 13 itu adalah min 8 maka kita peroleh nilai X nya adalah 8 ya wis ya jawabannya adalah C ya D yang X nya 8 kita coba akan mencari nilai Y ya kita boleh substitusikan ke persamaan ke satu nah diperolehkan 2X dikurangi Y sama dengan 5 maka nanti 2 dikalikan 8 dikurangi Y sama dengan 5 maka nanti min Y sama dengan 5 dikurangi 16 maka nanti min Y sama dengan min 11 Y nya ketemu 11 oke ya kita lanjut ke soal nomor 4 pasti kalian bisa ya Andi berjalan kaki menempu jarak 6 km oke jarak yang ditempu itu adalah 6 km selama waktu tertentu jika kecepatan jalan ditambahkan 2 km per jam oke ya jadi kecepatannya ditambah misalkan saya buat ini adalah V aksen kecepatan akhir oke ya berarti kecepatan awal kita tambah dengan 2 oke maka waktu yang ditempu itu berkurang 4 jam berarti T aksen ya atau waktu akhir berarti waktu awal dikurangi 4 jam ditanya kecepatan semula ya ditanya itu adalah V 0 V 0 nya berapa gitu deh nah walaupun kecepatannya bertambah kecepatannya berkurang yang jelas jaraknya itu kan gak berubah jaraknya tetap ya maka saya buat kayak gini S awal itu nilainya akan separa dengan S akhir ya dimana nanti jarak itu rumbusnya adalah V kali T maka nanti V 0 dikalikan T 0 sama dengan V akhir dikali dengan T akhir paham ya dik maka nanti V 0 dikalikan dengan T 0 sama dengan V aksenya berapa ini V aksenya V aksenya itu adalah V 0 ditambah dengan 2 sedangkan T aksenya adalah T 0 min 4 oke ya yuk maka nanti V 0 dikalikan T 0 itu adalah V 0 dikalikan T 0 V 0 dikalikan min 4 ini dikalikan pelangi kayak gini adik nah kayak gini min 4 V 0 lalu ini kayak gini plus 2 T 0 ini kayak gini min 8 nah ini ruas kiri itu ada V 0 T 0 nah ini boleh kita coretkan dikurangi abis paham ya oke ini kita penyeruas ke kiri aja maka nanti 4 V 0 dikurangi 2 T 0 itu adalah min 8 ini penyeruas ke sana min 8 nya tetap di sini kita ketemu persamaan ke 1 nah kita masuk ke rumus jarak jarak tadi apa V x T V 0 dikalikan T 0 kenapa saya pakai V 0 karena yang ditanya adalah kecepatan semula jaraknya berapa jaraknya 6 V 0 nya saya biarkan V 0 aja nah terus kita mencari T 0 ya oke ya ini berarti saya salah ini kita cari T 0 aja ini pinjau ke sana ya maka jadinya 2 T 0 maka nanti 4 V 0 ini min 8 nya ke sana ditambah 8 maka nanti T 0 masing-masing kita bagi dengan 2 ya maka nanti 2 V 0 ditambah dengan 4 paham ya kita substitusikan ya maka nanti disini 2 V 0 ditambah dengan 4 oke maka nanti 6 sama dengan V 0 dikalikan 2 V 0 itu adalah 2 V 0 kuadrat ditambah dengan 4 V 0 oke ya masing-masing boleh kita bagi dengan berapa deh kita bagi dengan 2 ya maka nanti 3 sama dengan V 0 kuadrat ditambah dengan 2 V 0 sampai sini paham ya lalu 3 nya pindah ruas ke kanan maka nanti V 0 kuadrat ditambah 2 V 0 dikurangi 3 sama dengan 0 kita faktorkan nah kayak gini sama dengan 0 ya disini ada V 0 disini ada V 0 3 itu otomatis kan 3 dikalikan 1 biar ketemu positif 2 maka positif 3 dikurangi 1 ketemulah V 0 nya itu adalah min 3 atau V 0 nya sama dengan 1 ya kecepatan yang memenuhi nilainya adalah positif jadi kecepatan awalnya itu adalah 1 km per jam pasti bisa ya next kita masuk ke soal nomor 5 diketahui data ini data ya 16 P Q dan R lalu ada 256 nah membentuk direct geometry apabila P Q R itu angkanya kurang dari 256 tapi lebih besar dari 16 ditanya median median itu mana median median itu yang tengah ya ini kan 1 2 3 4 5 berarti mediannya itu adalah Q berarti langkanya kita mencari Q nah gini ya dek langkah awal saya buat datanya ada 2 ya data itu ada 2 data hanya ada 2 nah yaitu datanya 16 dan 256 nah karena kita sedang bermain direct geometry maka nanti kita bermain ratio ratio itu kan termusnya U2 per U1 berarti kan 256 ya saya bagi dengan 16 itu adalah berapa 16 sampai sini paham ya nah selanjutnya saya akan itu coba sisipkan yang tadinya datanya ada 2 ya datanya ada 2 kita sisipi 3 angka 3 angka yaitu P Q dan R angka yang di ccp itu disebut n n nya itu berarti 3 terisi 3 angka nah berarti kan datanya jadi ada 4 ya nah lalu kita mencari ratio baru ingat ya deh kalau dalam baris geometri mencari ratio yang baru kalau ada angka yang di ccp itu rumusnya adalah angkar n plus 1 dibagi ini adalah rasio yang lama rasio awal ya rasio awal nah n nya berapa n nya 3 yang di ccp itu 3 maka 3 tambah 1 4 ya akar 4 dari 16 ya ini rasio awalnya 16 ya 16 di akar 4 itu adalah 2 2 pangkat 4 itu 16 oke rasio barunya adalah 2 nah kita masukkan kembali disini ya dengan rasionya adalah 2 maka datanya 16 ya kalau baris geometri itu dikali 16 x 2 itu 32 32 x 2 itu 64 64 x 2 itu berapa deh 8 128 128 x 2 256 ya jadi medianya itu adalah 64 pasti bisa next nomor 6 jika 3 direct aritematika ya ini saya anggap adalah U1 ini adalah U2 ini adalah U3 membentuk baris baris aritematika ya maka nilai X adalah nah kalau tadi baris geometri itu adalah rasio kalau direct aritematika itu bermain selisih atau B B itu rumusnya apa mbak B itu rumusnya adalah U2 min U1 sama dengan U3 min U2 itu rumusnya U2 nya itu adalah 6x ya 6x min 2 dikurangi U1 nya itu adalah 2x plus 7 2x plus 7 U3 nya berapa U3 nya adalah 8x min 4 dikurangi U2 nya itu adalah 6x min 2 nah gitu ya dek ya oke 6x dikurangi 2x itu adalah 4x min 2 min 7 itu adalah min 9 nah disini 8x dikurangi 6x itu adalah 2x min 4 min 2 maka jadi min 4 tambah 2 itu min 2 x nya pinjau ruas ke sana ya maka nanti 4x dikurangi 2x itu adalah 2x min 9 nya ke sana jadi 9 kurangi 2 itu adalah 7 maka nilai x nya itu adalah 7 per 2 atau 3,5 ya oke jawaban yang tepat itu adalah poin B lanjut ya kita masuk ke soal nomor 7 diketahui 2 digit bilangan 2 digit ya ada 2 digit bilangan 2 digit sehingga jumlah digitnya sama dengan 13 misalkan digitnya adalah A, B nah A kalau ditambah B itu hasilnya adalah 13 begitu ya jika digit-digitnya ditukar oh kayak gini ya misalkan digit pertama itu adalah A, B lalu ditukar maka jadi B, A maksudnya kayak gitu nah maka selisih bilangan lama dengan bilangan yang baru adalah 9 nah ini selisihnya 9 selisihnya ya selisih antara bilangan yang lama dengan bilangan yang baru itu adalah 9 selanjutnya perkalian yang mungkin antara digit-digit pembentuk bilangan tersebut adalah nah berarti yang ditanya itu adalah perkalian A kali B ya digit-digit pembentuknya oke kita akan coba ya nah misalkan nih digitnya pertama kan ambil angka 1 nih otomatis belakangnya itu kan 9 ya sorry 1 tambah 9 berapa? 10 nah mintanya jumlahnya adalah 13 maka gak mungkin nah ini misalkan nih ganti 2 mbak ganti 2 gak mungkin juga ya 9 tambah 2 itu kan 11 nah berarti biar 13 depannya saya kasih 4 ya enggak 4 tambah 9 jadi 13 nah lalu digit-digit barunya kita tukar maka jadi 9-4 kemungkinan yang lain bisa juga ya 5-8 ya atau kalau kita tukar jadinya 85 kalau dijumlahkan 13 oke ya selanjutnya bisa juga mbak 6-7 ya enggak kalau ditukar itu jadinya 76 masih bisa lagi 4-5-6 jadi 7 7-6 sama aja dengan ini tukar jadi 67 sama aja ya ya maka nanti bilangan tersebut adalah ini ya nah setelah itu kita cari yang kedua bilangan antara yang lama dengan yang baru itu selisihnya 9 ya bilangan yang pertama ya bilangan yang pertama itu berarti kan 94 saya kurangi dengan 49 ya enggak 14 diambil 9 itu adalah 5 selisihnya 39 ya ini 8 8 kurangi 4 adalah 4 selisihnya 45 salah ya bilangan yang kedua berarti kan selisihnya berapa ini 85 sama 58 15 diambil 8 itu adalah 7 ya 7 ya 7 kurangi 5 2 salah juga yang ketiga ini 76 sama 67 itu selisihnya berapa 16 diambil 7 itu 9 ya ini kan 7 nya udah kepinjem 6 kurangi 6 enggak ada enggak bisa ya selisihnya 9 ya maka ini bilangan yang kita cari nah pertanyaannya tadi perkalian yang mungkin antara digit-digit pembentuknya berarti saya kalikan aja 6 dikali dengan 7 6 x 7 berapa deh 42 oke jawabannya yang tepat adalah point B saya bahas 7 soal terlebih dahulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum 1 2 3 9 9 10 10